Polda Nusa Tenggara Barat menggelar acara penganugerahan Lomba Kampung Sehat 2 nurut Tatanan Baru 2021. Dalam lomba kali ini, Lombok Timur berhasil merebut 10 gelar. Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Sikiman Azmi menghadiri acara penganugerahan Lomba Kampung Sehat 2 nurut Tatanan Baru yang digelar Polda Nusa Tenggara Barat di Mataram selasa 30 November. Hadir pula dalam acara ini kabar hakam Polri Komjen Pol Arief Sulistianto, Gubernur Nusa Tenggara Barat, unsur Forkopimda NTB, dan sejumlah undangan dari pihak-pihak yang ikut serta mensukseskan Lomba Kampung Sehat 2 2021 ini. Dalam pengumuman pemenang dari total 22 penghargaan yang ada pada Lomba Kampung Sehat tahun ini, Lombok Timur mendapatkan 10 gelar. Vaksinasi, diraya oleh Bupati Lombok Timur! Bersilakan kepada Bupati maupun menjabat yang mewakili untuk menerima hadiah. Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Suki Manazmi mendapatkan 2 gelar juara, yakni juara 1 Bupati Favorit Vaksinasi, dan juara 1 Bupati Kampung Sehat. Kapolres Lombok Timur AKBP Herman Suriono juga mendapatkan 2 gelar, yakni juara 1 Kapolres Kapolresta Favorit Vaksinasi, dan juara 2 Kapolres Kapolresta Kampung Sehat. Ada pun Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Tangguh dalam penganugerahan kali ini. Juara juga didapatkan Kepala Desa Pesanggerahan Haji Badrun, yang berhasil menjadi juara di nominasi Kepala Desa Kampung Sehat. Gelar yang sama juga didapatkan oleh Babinsa Pesanggerahan Serda Joni Edy Irawan, yang menjadi juara kategori Babinsa Kampung Sehat. Selain gelar juara 1, 2 gelar juara 2, juga didapatkan dalam penghargaan Lombok Kampung Sehat untuk tokoh-tokoh terbaik lainnya, yakni Babinkam Tipmas Desa Pesanggerahan, sebagai juara 2 tokoh Babinkam Tipmas Favorit Vaksinasi, atas nama Aibtu Lalu Supriyadi, serta Camat Peringgabaya Nasihun, terpilih sebagai juara kedua Camat Favorit Vaksinasi. Di penghargaan utama, Desa Pesanggerahan, sebagai Wakil Lombok Timur di Lomba Kampung Sehat ke-2 2021, nurut tatanan baru ini, berhasil meraih penghargaan sebagai juara kedua. Dalam sambutannya sekaligus menutup acara penganugerahan Lomba Kampung Sehat ke-2, kabar Hakam Polri, Komjen Arief Sulistianto menyampaikan apresiasi paling tinggi kepada Babinkam Tipmas dan Babinsa Senusa Tenggara Barat sebagai pemenang sesungguhnya. Mengingat mereka bekerja siang dan malam, membantu pemerintah mengerjakan berbagai jenis bidang dalam rangka membantu masyarakat. Di sisi lain, momentum diakuinya NTB sebagai daerah yang mampu menggelar event internasional tanpa menimbulkan kluster baru COVID-19 tidak boleh hanya sampai di sini saja. Namun Arief berharap agar NTB bisa lebih baik lagi, termasuk komponen masyarakatnya. Kita harus bangga di Nusa Tenggara Barat kira-kira ini kita melaksanakan event yang luar biasa sehingga Pak Gubernur hari ini harus berangkat ke Jakarta untuk menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan. Ini tidak akan bisa tercapai kalau tanpa dukungan dari seluruh komponen yang ada. Bukan hanya tugas Gubernur, Kapolda, Ketua DPRD, dan komponen yang lain, tetapi seluruh tokoh masyarakat untuk saling bau-bau, menyadarkan seluruh warga masyarakat kita dalam pertama penanggulangan COVID-19 dan membangun Nusa Tenggara Barat ini menjadi lebih baik lagi. Suyut Saputra Bakti, Fathul Wahab, melaporkan.